Buat alat canggih banget bikin negara jadi bangga pada kalian semua guys Mantep banget pokoknya ini Wah pokoknya kalian harus coba tutorial yang satu ini Karena ini nanti sangat bermanfaat dan pastinya sangat berguna bagi nosabang sabahkan agama Oke seperti apa tutorialnya? Kalian pasti penasaran? Saya juga sangat penasaran sekali Langsung saja simak videonya Cek ibrot Oke langsung saja pertama-mana disini kita siapkan sebuah alat ya Ini namanya adalah Alaram Sirino ya Mantep banget ya Jika kalian berminat link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut disini kita siapkan relay 5V 1 channel guys Ini juga harganya murah barang berkualitas pokoknya Link pembelian ada di kolom deskripsi Mantep Lanjut disini kalian siapkan juga sensor api guys Wah ini juga mantep juga Link pembelian ada di kolom deskripsi Mantep sekali pokoknya Oke langsung saja Oke langsung saja disini kita rangkai untuk komponen-komponen ini Untuk perangkainya sangat mudah Gampang sekali buah ilah cepat saja bisa merangkai ini Disini ada DO, GND, dan VCC ya Kalian bisa lihat sendiri Dan di bagian relaynya juga ada VCC, GND, dan IN atau DO sama saja Nah jadi untuk komponen ini sudah setara atau serapatisasi guys Sudah sejajar guys Maka dari itu kita tinggal soldier saja sesuai dari kaki-kaki komponen ini Oke langsung saja kita soldier masing-masing seperti dalam video berikut ini Oke mantap Pastikan kuat ya Nah jika sudah tersolder seperti ini Kalian siapkan sebuah USB bekas ya Atau kabel charger bekas seperti ini Ada dua kabel yang satu merah, yang satu biru, yang merah positif, dan yang biru kabel negatif ya Oke mantap sekali Ini yang negatif Oke setelah seperti ini langsung saja kalian ambil bagian kabel yang positif Kalian sambung di bagian VCC atau yang positif ini ya Lanjut bagian negatif yang warna biru kita sambung di bagian GND atau ground seperti ini Oke ini sangat mudah banget Oke mantap Sudah hampir selesai Sudah 50% HZ-nya seperti ini ya untuk sambungannya Oke setelah seperti ini kalian siapkan sebuah colokan ya Atau cop-copan seperti ini ya Oke mantap Ini ujung cop-copannya seperti ini Nah setelah seperti ini Ada dua kabel Kalian ambil satu kabel dari ujung colokannya Dan kita sambungkan di kabel alarm sirinanya yang satu guys Oke Setelah seperti ini kita tinggal kasih isolasi saja seperti dalam video berikut ini Oke mantap Nah jika sudah kalian pastikan rapi ya Karena ini sangat aman bagi keselamatan kita semua Setelah seperti ini ada dua kabel ya Nah dari dua kabel ini kita masukkan di bagian COM Oke mantap Di sini kita tinggal masukkan di COM seperti ini Dan kita tinggal kencangkan saja menggunakan obeng seperti dalam video berikut ini Oke mantap cuy Oke setelah seperti ini untuk kabel bagian dari alarm kita pasang bagian NC ya Tulisannya NC atau normally close guys Langsung saja kita kencangkan menggunakan obeng seperti ini Oke mantap jika sudah seperti ini Ini mantap dan sudah hampir selesai guys Wah sangat cepat dan bacanya sangat gampang Oke untuk bagian colokan USB seperti ini kita membutuhkan sebuah charger HP seperti ini Dan untuk yang satu colokan kita langsung colokan saja Oke mantap Jika sudah seperti ini kalian siapkan papan atau belabak LLR guys Supaya nanti hasilnya supaya lebih rapi dan tidak gampang cepat berodol dan udar Setelah seperti ini kita tinggal kencangkan dikasih baut untuk bagian alarm sirino ini guys Karena ini nanti bunyinya sangat keras sekali guys Satu tampung auto kedengeran guys ya Oke setelah seperti ini kalian siapkan lem bakar seperti ini Fungsinya untuk mengasih lem bagian komponen ini Supaya tidak gawal gawil tidak mudah goyang-goyang domret Nah di sini langsung kita tempelkan seperti ini Oke mantap Di sini kita tinggal tunggu sampai kering guys ya Nah dan kita bisa kasih lem untuk bagian perkabelan dari komponen ini Mantap sekali bukan Oke cuy Dan jika sudah seperti ini kita tinggal colokin bagian colokan-colokannya seperti ini Oke Dan hasilnya auto menyala bagian lampu dan markijal Mari kita jajal Mantap banget kan Oke Jika sudah seperti ini ini ada sebuah alarm boosternya Oke Ini ada juga sensor apinya dan relainya juga Nah sekarang kita coba nyalain api seperti ini guys Oke mantap Nah kalian bisa lihat sendiri ya Jika ada api si alarm auto berbunyi seperti ini guys Wah mantap banget guys ya Wah benar sekali guys Di kesempatan di video kali ini kita membuat sebuah alarm sensor api guys Jadi ini alat sangat berfungsi pada saat ada kebakaran yang mobile-mobile di gedung Bahkan di rumah kalian guys Jadi kalau ada api seperti ini Si alarm sirinya ini akan berbunyi sekencang mungkin seperti ini guys Sampai kupengmu jebal Bahkan kalian yang lagi turut-turut Tudur lemah-lemah tinggelinting Auto langsung jumel mark kebal-kebul pokoknya Jadi pokoknya kalian wajib coba Karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi rumah kalian Dan pastinya bisa menyelamatkan hidup anda Lihat Nah untuk suara dijamin sangat kencang banget guys Sangat kencang sekali Ini sangat wajib kalian coba Dan kalian pasti sangat senang sekali Emak anda auto bangga Negara juga auto bangga seperti dalam thumbnail tadi ya Pokoknya ini sangat mantap Kalian wajib coba Maka dari itu bagi teman-teman yang belum like videonya Silahkan di-like dulu Ada di bawah video ini Silahkan di-like-nya men Yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel ini upload video ide kreatif setiap hari Oke Sampai jumpa di video ini Bermanfaat Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good job Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax